Terima kasih. 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 Cuma-cuma kesan kan karir, satu, kedua, aku juga bukan enggak mikirin karir gitu, tapi aku sekarang balikin lagi aja, kalau aku punya karir tapi karakter aku enggak baik, karakter aku masih bobrok, karakter aku juga masih ngancok, masih ibaratnya enggak baik buat keluarga aku ya terutama, buat lady, buat anak-anak. Karir aku sebagus apa, nama aku sebaik apa di luar sana, itu bukan suatu apa ya, ngecik maling buat aku, moda buat keluar atau ketika kelakuan di dalam yang masih bobrok buat apa, jadi buat aku tuh mendingan aku perbaikin dulu, aku pulang, aku ke rumah, aku ketemu sama lady, ketemu sama anak-anak, mereka ngeliat aku tuh suatu sebagai pemenang gitu. Resorting apa sih kak? Resorting karir ini gak pencinta. Resorting, iya post. Sinaturan arrasi kaya deh, bulan-lalu. Iya, bulan-lalu. Karena kan banyak yutan beredar lagi nih, pengen airnya, kak-kak-kakak yang berkeluan, itu bisa sempat-sempatkan lagi dengan karir ini. Ini gimana sih menurutnya? Misukkan, gak? Sama-sama, jadi kalau bilang apa-apa, cuma kalau ada buah, selalu kita harus punya empatis sama orang, makanya ibaratnya apa ya, apalagi kita pernah ada di posisi di mana masalah kita tersorot itu kan, apa ya, kalau dihakimin gitu, rasanya kaya dihakimin, wah gini, gini, cari-cari lagi gitu, itu kan semakin gak nyaman gitu, apalagi kita kenal juga gitu. Kalau aku sih lebih kayak empati aja, sama-sama gak jangkit malah gitu, buat yuk kita punya empati yuk gitu, maksudnya udah deh, kita tuh gak ada yang, jadi kan apa yang pemberitaan yang ada tuh gitu kan sebagai dosis, dan kita mengakima orang gitu, tapi jadikan itu sebagai pelajaran, jangan sampai orang yang kita tunjuk-tunjuk, wah syukurin lho, was vezes doa, Wah, jangan. Kita ketawain, nanti malah berbalik yang kita gitu. Jadi kalau aku, aku harus sempati aja, sempati kita doain gitu, sebenarnya masalahnya. Ya, intinya jangan jadi badut yang kita ketawain. Maksudnya kita udah lihat, contohnya, udah lihat badutnya udah diketawain, terus kita tentu jadi badut yang kita ketawain itu kan lebih ironis sebenarnya. Cuma kalau bisa lihat kayak gitu, kenapa tadi benar kata Ledi, jangan kita kehakiminya doa. Ini kasih doa-doa yang terbaik, maksudnya semuanya selamat, gak ada. Itu kan kayak apa ya, kayak doa yang terbaik. Nah doa yang terbaik, jadi kita, tiba-tiba kita doain yang terbaik buat keluarga kita sama, kita doain kayak buat orang lain juga. Itu dengan nama, nama Sarai Ledi, di sampul-sampul, di doa bagaimana merasanya. Kayaknya sukabar. Gimana lah Bu Ledi, tangkapannya di mana kalau Ledi ditungkan dekat. Gak mau pusing sih, maksudnya gak mau pusing. Ya memang sadar betul, kita sebelumnya pernah berhasil dengan masalah. Dibarannya masalahnya kurang lebih kan, garis besarnya kayak sama gitu ya. Terus udah semakin dilihat sama orang, jadi kan kita gak bisa mengontrol apa yang orang, wah ini ya, wah ini ya gitu. Jadi biasa aja sih kalau aku, maksudnya yaudah memang udah, perutangga ini memang aku kawadu aku, ibaratnya udah kelihatan gitu, udah terlihat. Jadi aku begini, kalau mau bilang ke ABC, mau dijawab tidak pun, akan ada pro dan kontra, mau dijawab tidak pun, akan ada pro dan kontra. Jadi menurut aku, ya gak, gak aruh juga sama kita, gak perlu juga dijawab. Tapi bertanya langsung ke Rennie-nya gak sih, kamu memang menenang soal-soal-soal ini, kita gak denger berita. Kalau kenal mah kenal, jujur aku kenal, karena pernah FTV aku pernah main ke lokasi gitu, tapi memang kalau akrab, nongkrong bareng, Nongkrong pergi bareng, makan malam bareng, tuh gak pernah gitu, makanya gak kolok-kolokan gitu, gak ada ketegasan, gak ada ketegasan, tapi kalau kenal tau ya tau, karena pernah kerja bareng. Ada saran gak sih di barang juga, aku gak sangat nyaman dengan berita dulu. Sebenernya sih aku gak nipirin sih, sebenernya aku juga, iya. Diberarti gini loh, gue usah dari pemberitaan itu deh, dari berita aku kemarin sama rumah tangga aku, sama lady aja tuh, ibaratnya banyak omongan gak enak juga, jadi buat aku, aku udah lebih apa ya, mungkin, udah gak mau dengerin orang, ya. Aku fokus sama gimana aku hubungan aku sama Tuhan, sama istri aku, sama anak-anak, sama keluarga, fokus sama mereka aja. Mau dengerin orang gak ada habisnya, mau dengerin orang tuh gak akan buat kita jadi lebih baik juga kok. Tapi akan selalu, maksudnya gini, mau kita berbuat sebaik apapun, berprestasi apapun, akan selalu ada kurang-kurang di mata orang. Jadi mendingan yaudah fokusnya sama yang positif aja kok ya. Kita gak, kita gak ini sih, gak bisa, gak mempermasalahkan, gak menjadikan apa-apa juga gitu, sesuatu yang gak ada yang ngapain jadalahin gitu kan. Tapi kenal banget sosok-sosok yang sebenernya, ya karena ini mungkin teman pernah syuting bareng atau bagaimana. Ketika syuting bareng temannya gitu. Iya, mungkin dulu juga masih kecil banget ya, dia tuh udah kenal, ya. Oh bukan, tahun 2000-2008 yaudah lama sih, 2000-2008 ya, 4 juta sih aku. Tapi kamu sendiri cukup priakin gak sih, karena tadi kan kamu sendiri bilang, yaudah kita empati aja. Karena mengingat, ini nama soranya di habis, dibombat dia, di buli, di hakim, segala macam. Dan kamu sebagai seorang perempuan juga melihat hal itu, seperti yang kamu. Kalau aku sih gak tau pokoknya masalahnya, keinggaannya bagaimana, jadi gak bisa komen apa-apa juga. Gak bisa, gak bisa mau, wapun super lon, karena sejujurnya ya, Toko Dewi itu teman saya. Ya, gitu ya, kita satu brand bareng, jadi saya gak bisa. Gimana yang gak bisa, ya yang saya cuma bisa, yang cuma saya bisa bilang adalah, saya turut berempati sama masalah yang terjadi. Semoga masalahnya cepat selesai, semoga dia juga sehat terus sama baby-nya gitu. Dan semoga keluarganya dapat keputusan dan jalan yang terbaik. Ada saran gak sih? Mungkin kan sampai munggu gak cerai di tengah prosesnya ambil. Siapa? Andrew, mungkin dari kamu sendiri sebagai wanita melihatnya seperti apa. Siapa, siapa? Munggu gak cerai katanya. Munggu gak cerai. Siapa, siapa? Tengku Dewi munggu gak cerai dengan krunya. Mungkin melihatnya seperti apa sih kamu? Aku sih kemarin juga waktu, maksudnya gimana ya, gak bisa bilang, ya gak bisa bilang jangan, atau misalnya gak bisa bilang juga yaudah, 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 ini aja gitu ya. Gak bisa bilang kayak gitu, karena sejujurnya aku memang bilang sama Dewi bahwa aku memang pernah ada di posisi istri yang disakiti gitu ya. Tapi aku kan aku gak pernah ada di posisi sepatunya dia gitu. Tetap keadaannya, karakternya itu kan berbeda gitu. Jadinya responnya dia seperti apa, respon hatinya seperti apa, respon hati itu juga gak tau, aku cuma bisa berempati, berdoa yang terbalik aja. Tapi dalam komunikasi sebenarnya, kalau komunikasi saat ini masih atau gimana? Hanya peringal ini aja sih pekerjaan. Gak ada saran atau seperti apa sih? Karena ya, aku kan berada di posisi itu ya, kalau disarankan itu juga gak masuk. Gitu, kalau orang pasti masuk dan masuk, juga mbak-mbaknya pasti pada tahun ya. Kita kalau punya masalah, kalau cewek memang cuma pengen didengerin aja. Itu nanti kita akan mencerna sendiri gitu. Apa sih yang baik? Tapi deminya sendiri, kompon juga masih ada ke dekat nomor. Mungkin 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 di dengan sesoraya gitu. Gak ada umumannya. Bahkan aku pun dibilang ke M. Wah itu yang di DM ini, ini kamu ya. Ngapain aku DM-an sama Dewi, orang-orang aku punya WA-nya. Malu. M confirmation. ... Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!